Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? Empat. Empat orang Pak Ustaz, sifatnya empat. Perempuan dinikahi karena empat. Apa yang pertama? Lima liha karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Gimana lah Pak Ustaz, aku tengok cincinnya tiga biji. Kaya, tak salah. Kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Pak Ayah kemarin waktu cari donor darah biru. Yang ketiga. Wali jamaliha karena cantiknya rambutnya Pak Mayang terurai. Pipinya Pak Pauh dilayang. Alisnya Pak Semut beriring. Bibirnya Pak Delima merekah. So sweet. Wali diniha karena agamanya. Pandang karena agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku. Dipecap dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya. Hartanya hilang melayang. Kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa. Perempuan bagaikan bunga kuntum mekar. Setelah itu layu. Semuanya layu. Dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustaz somat. Saya mahasiswa Ustaz dulu. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Mantap. Sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz. Nausbillah. Bisa Ustaz carikan yang ada empat-empatnya Pak Ustaz. Kalau ada empat-empatnya ngapain untuk ente? Siapa mencari kawan yang tak bercacat. Seumur hidup takkan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan. Menikah menutupi segala kekurangan. Semenit setelah akad. Mulailah kau nampak segala kekurangannya. Kurang cantik. Kurang tinggi. Kurang putih. Kurang mancung. Kurang kurang kurang. Maka setelah nikah, kau tutupilah segala kekurangannya. Setelah dapat, inilah dunia akhirat Pak Ustaz. Jangan lagi matamu liar kemana-mana. Kalau laki-laki sudah menikah, nampaknya perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan di jalan itu, ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sekejap. aire-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki. Baatorlü. Baator ederim. Baator played w Salt opinionsiikachulu. Baator presiden,